selamat menikmati saya beli harga 15 dolar dan isinya tuh dikit banget you know guys dan ini sudah saya goreng kemarin separo dan ini sisa separo ya jadi sisa separo nya dikit banget tuh ya and then ini rasanya agak-agak enggak terlalu enak juga sih nah ini dia nah jadi kerupuknya tuh isinya kayak gini guys nah jadi kemarin sudah saya goreng sekitar separo ya kayak ginilah jadi kemarin saya udah goreng segini dan ini sisanya juga segini jadi ini sisa separo dan ini harganya 15 dolar nah ini dia produknya so peroni crackers so ini made in chap pan and then ini cara masaknya so yang pertama kerupuknya harus tentu dong kering gitu ya so habis itu digoreng sekitar 8 sampai 10 gitu dan ini hasilnya so how to cook ya oke nah jadi seperti kayak ginilah jadi kemasannya tuh kayak gini ya bentuk wujudnya so dan ini harganya 15 dolar isinya cukup lumayan dikit menurut saya ini kerupuk isinya dikit banget jadi isinya tuh dua kali seperti inilah dan ini dia kerupuknya tuh modelnya kayak gini guys ya dia tuh modelnya kayak gini terus ini kalau digoreng itu nggak melar banget gitu nggak sih jadi kayak kalau digoreng itu lebarnya jadi dua kali lebar segini size segini oke guys kita goreng yuk oke guys ini saya bakal jadiin goreng dua kali goreng aja deh bismillahirrohmanirrohim wah minyaknya belum terlalu panas sih nggak apa-apalah nah kalian bisa lihat sendiri ini digoreng melarnya nggak terlalu lebar ya wow tuh guys nggak terlalu lebar ya guys ya jadi segini aja sih nah nah kalian bisa lihat sendiri ini kerupuknya nggak terlalu lebar ya masih sama sih oke sekali goreng lagi so ih panas banget wow wow oke guys jadi ini dia hasil kerupuknya setelah digoreng warnanya kemasan kayak gitu ya guys ya nah kalian bisa lihat sendiri ini kerupuknya setelah digoreng nggak terlalu melar besar gitu ya oke guys kita coba ya bismillahirrohmanirrohim dan you know rasanya itu rasa udangnya itu cuma sedikit aja sih jadi ini lebih terasa kayak agak pahit ya jadi kerupuknya tuh rasanya agak sedikit pahit ada sedikit rasa udangnya jadi tadi kan namanya kerupuk udang ya kerupuk udang tapi setelah dimakan itu rasa udangnya tuh cuman 25% guys jadi yang 75% itu rasa rempah-rempah oke so jadi 25% nya cuma rasa udang gitu tapi oke ini bisa dimakan dengan nasi dan juga bisa dimakan sebagai cemilan gitu hmm nah jadi guys ini di lidah saya tuh rasanya 25% rasa udang 25% rasanya agak sedikit pahit yang 50% itu rasa rempah-rempah rasa bumbu gitu dan udang ini tuh produk of jepang ya jepang-jepang dan ini cocok banget buat cemilan sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati